Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah Abah Gurus Kumpul menyelamatkan pesawat yang hampir meledak dan jatuh. Almarhum K. Haji Mbah Maimun Jubair beliau pernah mengingatkan bahwa ciri orang yang termasuk tidak punya adab terhadap Allah SWT Allah SWT adalah orang yang selalu berdoa langsung minta yang diinginkannya tanpa menguji Allah terlebih dahulu. Tanpa wasilah menggunakan salah satu asmal husnanya Allah. Tanpa wasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan tanpa wasilah kepada guru ataupun kepada orang-orang salih. Dia sukanya langsung minta saja apa yang diinginkannya kepada Allah. Padahal salah satu perintah Allah SWT adalah berdoa kepada Allah diawali dengan bertawasul. Allah SWT berfirman yang artinya Hai orang-orang yang beriman bertawalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjadlah balian pada jalannya supaya kamu mendapatkan keperuntungan. Quran Surah Ar-Ma'idah ayat ke-35 Jadi wasilah atau bertawasul merupakan suatu adab dalam berdoa yakni berdoa kepada Allah diawali dengan permohonan keberkahan kepada Allah dengan hadiah bacaan surah, ucapan salam atau pujian bagi orang-orang salih baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia dengan niatan ingin bertabaru atau meminta pertolongan dari Allah SWT dengan berkat orang-orang salih yang disebutkannya. Amalan tawasul ini sendiri juga pernah dilakukan oleh salah seorang ulama besar di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yaitu K.H.S. Yang mana beliau ini juga merupakan murid langsung dari Abah Gurus Kumpul Beliau bercerita bahwa dulu ketika beliau dalam perjalanan pulang dari Jakarta menuju Banjarmasin menggunakan pesawat tepatnya sekitar 10 menitan lagi sampai ke Bandara Shamsuddinur pilot memberitahukan agar para penumpang segera mengenakan sabuk pengaman Selang beberapa menit kemudian pilot memberitahukan lagi bahwa roda pesawat ternyata tidak bisa keluar dan Masin sebelah kanan mengeluarkan api yang berpeluang untuk menimbulkan ledakan di badang pesawat Sontak semua penumpang pun panik dan ribut Semua penumpang masing-masingnya segera berdoa sesuai agamanya masing-masing kata Guru Shai Budin Juhri Guru Shai Budin Juhri pun mengaku bahwa beliau pun juga bingung Lalu beliau pun berimisiatif untuk pindah tempat duduk ke kursi belakang Karena keadaan semakin memburuk dan semua penumpang semakin panik maka di dalam hatiku aku berkata, kata Guru Shai Budin Juhri Kalau seandainya pesawat ini jatuh maka posisi duduk di paling belakang inilah yang akan lebih lambat jatuhnya kata beliau Di saat kondisi panik pada saat itu aku pun berpikir kata Guru Shai Budin Juhri untuk memanggil Abah Gurus Kumpul Setelah aku memanggil-manggil nama beliau tidak lama kemudian kulihat muncullah Abah Gurus Kumpul Dan yang membuat aku lebih kaget lagi kata Guru Shai Budin Juhri Abah Gurus Kumpul ku lihat beliau datang dan tiba-tiba saja muncul di dalam pesawat dalam kondisi hanya pakai baju kaos biasa memakai kopi haji dan cuma memakai sarung Abah Gurus Kumpul pun bertanya ada apa kulak? Sekedar informasi ini ya, kulak adalah bahasa banjar yang berarti panggilan untuk kerabat dekat Lanjut ke cerita Apa yang terjadi kata Abah Gurus Kumpul Guru Shai Budin Juhri pun menjawab Bagaimana ini Guru? Ini pesawat sepertinya sudah mau jatuh Abah Gurus Kumpul pun menjawab Insya Allah semuanya akan selamat kata beliau Tidak lama setelah itu Abah Gurus Kumpul pun permisi dan beliau pun menghilang Setelah itu juga keadaan pesawat mulai membaik Pilot memberitahukan bahwa roda sudah bisa keluar dan mesin sudah kembali beroperasi dengan normal dan dapat mendarat dengan selamat Setelah pesawat mendarat, salah seorang pramugari bertanya kepada Kei Haji Shai Budin Juhri Pak Haji, sampai yang mau kemana? Guru Shai Budin Juhri pun menjawab Kalau aku mau pulang ke banjar Tapi aku tidak langsung pulang ke banjar dulu Melainkan mau ke Mertapurlah terlebih dahulu ke rumah guruku Abah Gurus Kumpul Kata Guru Shai Budin Juhri Lalu pramugari tadi pun terlihat berbincang dengan pilot Tidak lama setelah itu pramugari itu pun datang kembali menemui Kei Haji Shai Budin Juhri dan berkata Sampean akan kami antar dan kami akan ikut sampean ke Mertapura Singkat cerita sesampainya di rumah Abah Gurus Kumpul, Kei Haji Shai Budin Juhri Beserta rombongan pilot dan pramugari pun langsung disambut oleh Abah Gurus Kumpul Sambil beliau berkata kepada Kei Haji Shai Budin Juhri Maafkulalah tadi aku memakai baju seadanya saja Soalnya tadi aku sedang di kamar mandi Tapi karena kamu terus-terusan memanggil aku Aku pun kesana dengan tergesa-gesa Jadi penampilanku seadanya saja Maafkulalah kata Abah Gurus Kumpul Alhamdulillah syukur benar Biar memendatangi ulon Alhamdulillah Alhamdulillah ucap Guru Shai Budin Juhri Kepada Abah Gurus Kumpul